Tidak usah tebak-tebakan kalian OMG Pertama kali menulis surat untuk orang graduation Tidak ingin nangis Ciliat Ci, dua lembar Ci, tebel kan? Niat loh Niat banget, wah Nih fun fact ya guys Jadi tuh, aku pas Mau nulis surat, aku mikir dulu Aku liat dulu foto-foto kita Aku ada memori apa ya sama Ci Jason, aku inget-inget semuanya Terima kasih ya Best friend Oh iya terima kasih juga ya sudah mewujudkan Oshibemashibe bareng Itu kayak impian kita Wajib gak sih? Hah? Wajib Iya, terima kasih ya Oke Dari Jessi untuk Jesslin Ternyata harinya akhirnya tiba juga ya Gak berasa banget kenal sama Cici udah 5 tahun lebih Kenapa rasanya baru kemarin ya? Aku inget banget awal kita temenan tuh Pas kita sama-sama gak naik kelas pas ujian akademi Disitu kita gagal bareng Tapi usaha bareng juga Supaya buat bisa naik kelas Dan dari situ juga tanpa disadari Kita mulai sering ngobrol dan jadi dekat Entah kenapa Rasanya dari dulu tuh kita kayak selalu ditakdirkan buat bareng gak sih? Dari terbentuknya generasi 7 Kayak ditakdirkan Jessi bersama Jesslin gitu Terus akhirnya akademi Tim T Dan akhirnya sekarang kita masih bisa kegiatan bareng-bareng terus Awal kenal sama Cici Aku kira Cici tuh bener-bener orang yang susah buat dideketin Karena setiap aku liat Cici selalu main HP terus Ya susah untuk dijangkau Karena setiap aku liat Cici Selain itu Cici juga bener-bener sediem itu dulu Dan karena aku juga masih malu dan pendiem Aku masih belum berani ajak Cici ngobrol duluan Oh iya inget juga gak sih pas kita latihan setlist pajama drive Kita se-blocking Terus aku tuh awet banget aku ingetin Cici mulut dari belakang kan Terus dari situ kayaknya kita mulai jadi sering ngobrol dan dekat Aku inget aku sering banget cerita dan ngeluh ke Cici Dan aku merasa nyaman cerita ke Cici Karena Cici tuh gak pernah ngejudge aku Dan pernah ada masanya dimana aku bener-bener bingung Insecure, sedih Tapi pada saat itu juga Cici selalu punya kata-kata yang selalu bisa tenangin aku Dan bikin aku bangkit lagi Cici selalu gak dukung aku Cici gak egois, Cici orangnya jujur Makanya aku senang bisa temenan sama Cici Mungkin aku udah sering banget kali ya bilang Kalau aku pengen banget punya kakak perempuan Nah karena bisa dekat sama Cici Jaslin Akhirnya aku punya deh satu Banyak apa lagi sekarang DJ Katie Cici Jaslin bener-bener ngetrit aku sebagai adik dan sahabatnya sendiri Cici Jaslin selalu memikirkan perasaan aku Cici Jaslin selalu peka kalau ada sesuatu yang gak beres Buat aku yang masih bisa dibilang anak kecil ini Sosok seperti Cici Jaslin lah yang aku butuhkan Cici Jaslin mengajarin aku banyak banget hal Dari hal kecil sampai hal yang besar Cici bener-bener sosok pertama yang muncul di pikiranku Saat aku berpikir tentang orang dewasa Cici suka kasih tau aku hal-hal yang sebelumnya Belum pernah aku ketahui Dan mereka Cici Jaslin aku jadi belajar banyak Terima kasih ya Cici karena sudah jadi kakak yang baik buat aku Dan teman-teman yang lain juga udah banyak banget bantu aku dalam segala hal Aku gak tau kalau gak ada Cici aku bisa apa Aku gak tau harus cerita ke siapa Atau ada masa dimana aku bingung dan putus asa Dan hampir berhenti Tapi Cici selalu punya cara yang bisa bikin aku bertahan Terima kasih juga ya karena sudah selalu mendukung aku Dengan tulus Semoga kalau udah kesempatan nanti Aku bisa send batu ya Seperti apa yang kita inginkan Terima kasih ya teman-teman Aku yang sekarang gak bisa sampai di titik ini Kalau gak ada dukungan dari Cici Jaslin juga Jadi terima kasih banyak ya Cici untuk itu Cici udah jadi teman dan kakak yang baik juga buat adik-adik Cici disini Semuanya pasti bakal merasa kehilangan banget Kalau misalnya Cici udah di luar nanti Jadi semoga Cici gak lupain kita ya Huhu Jaslin Huhu Walaupun kita bisa dibilang jarang ngobrol sebenernya Tapi setiap kali kita ngobrol dan cerita-cerita lagi Rasanya gak ada yang berubah gak sih Karena aku udah anggap Cici sebagai saudara ku aja Kan saudara kan gak selalu ngobrol tapi kayak selalu ada ikatan gitu ya Jadi aku senang Setelah Cici akhirnya bisa menggapai mimpi dan cita-cita Cici di luar nanti Pasti bakal banyak banget yang dikangenin dari Cici Bakal kangen banget Cici yang selalu heboh dengan cerita Cici setiap datang latihan Bakal kangen ada orang yang suka banget jongkok pas latihan Bakal kangen banget sama orang yang cinta itu sama teh manis alias jangan sering-sering ya Cici Ingat umur please huhu Huhu Aku udah di briefing biar nulis huhu Oke Awalnya pas Cici ngumumin great itu I knew it Dan aku merasa emang udah waktunya Tapi entah kenapa Kenapa ya Tapi entah kenapa semakin hari rasanya semakin berat ngelepasinnya Nanti siapa yang aku gerecokin lagi Siapa yang nebeng aku pulang bareng lagi Tapi aku juga gak boleh egois dan terus-terusan sedih juga Karena ini bukanlah akhir dari cerita Cici Tapi ini adalah awalan baru buat Cici Dan aku harus ikut senang dan mendukung Cici apapun itu kondisinya Just like what you did to me Harapan aku buat Cii Jaslyn Semoga akhirnya Cici bisa mencapai apa yang Cici inginkan di luar Semoga banyak yang sayang sama Cici ya Amin Semoga kita bisa terus deket juga Walaupun rumah kita tinggal ngesot sebenernya Tapi pas udah susah main bareng Karena jadwal JKT member Jadwal member JKT yang sangat padat Semoga di luar sana Orang-orang ngetri Cici dengan baik ya Aku harap juga Cici masih mau cerita-cerita ke aku lagi Dan masih mau dengerin cerita-cerita aku juga Tetap stay in touch ya Pokoknya kita semua disini doanya yang terbaik buat Cici Jaslyn Aku dan teman-teman dan mendukung Cici Jaslyn juga Semuanya bangga sama Cici, iya gak? Ya 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 Jadi tetap semangat ya Happy graduation Cici Jaslyn from JCI Tadi tingginya agak sama ya Sekarang udah Rahasia Oh iya Cik belum selesai sampai Cici Jadi ada beberapa teman-teman juga yang ingin menyampaikan Yang pertama dari Flora Mana Floranya? Tuh Tatap ya Floranya ya Hai Cici Jaslyn Happy graduation ya Buat satu-satunya member JKT48 Yang benar-benar aku anggap sebagai kakak kandung aku Aku gak nyangka ada seseorang yang sekuat ini hadir di hidup aku Dan orang kuat ini ngasih aku banyak motivasi dan semangat buat diri aku Aku senang akhirnya Cici berani melangkah ke dunia yang lebih luas Dimanapun kamu setelah ini semoga dunia itu bisa memberimu kenyamanan dan kebahagiaan ya Aku selalu mendoakan semua hal yang baik untuk kamu Jangan lupain aku ya Cari aku kalo kamu butuh dan jangan risih ya kalo aku suatu saat yang cariin kamu Karena kamu zona nyaman dan aman aku Love you Cici From Flora Love you Cici Ada lagi satu lagi Banyak juga temen-temen Iya Dari si Bokem Katrina Hai Cie Jastlin Sebenernya Perasaan aku campur-aduk Aku sangat sedih karena ditinggal salah satu sahabat terbaik aku Tetapi Aku juga senang karena bisa melihat Cie Jastlin mengejar cita-cita Cici di luas sana Dibalik sifat gelak Cijas Cici tuh mempunyai sisi yang sangat nowat penyayang Dan perhatian ke aku Tetapi disampaikannya dengan sedikit ngegas aja Terima kasih banyak ya telah menjadi sosok kakak yang selalu mengajarkan untuk menjadi lebih baik Aku gak sabar melihat Cici nanti, I love you Oh iya Cici aku belum bilang I love you, I love you ya I love you ya, di belakang aja Oh iya, makasih Terima kasih Cici, ini surat dari aku, aku nulisnya kayak menitikan air mata sedikit Aku nangis sedikit, tapi kalau diingat-ingat tuh kayak nangis Nangis